Halo Elex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil yang bisa disebut sebagai sebuah SUV ataupun MPV tapi memang sebenarnya secara desain mobil ini lebih ke arah SUV tapi secara peruntukan bisa dikatakan mobil ini lebih ke arah MPV itu semua akan Anda yang tentukan pada saat Anda melihat video mobil ini secara langsung dan seperti apa sih mobilnya dan hal apa saja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini untuk itu ikuti terus videonya Nah sekarang kita mulai dari penampilan di bagian depannya dimana Chevrolet sendiri untuk Orlando dari tahun 2012 di tanah air memang sudah menggunakan bahasa desain yang khas dari Chevrolet di masa itu dimana dia memiliki model dengan grill ukuran yang sangat besar dan terbelah oleh panel di bagian tengahnya ini serta ada sebuah logo Chevrolet dengan ukuran yang masif dan memang model honeycombnya pun juga terlihat sangat jelas sekali di sini yang mana seolah-olah juga menyambung ke bagian bumper di bagian bawahnya dan dia juga dilengkapi dengan sentuhan chrome di bagian atas dan bawah yang sebenarnya membuat penampilannya tidak terlalu berlebihan di sini cukup membuat penampilannya menjadi elegan kemudian untuk lampu depannya sendiri dia memiliki ukuran yang sangat besar menggunakan model multi reflektor tapi sayangnya masih menggunakan bawa lamp halogen biasa dan ini adalah halogen H4 dimana lampu utama dan juga lampu jauhnya pun masih menyatu di sini kemudian untuk lampu sennya ada di bagian bawah dan juga lampu kecilnya di sini dan seluruhnya masih menggunakan bawa lampi jar biasa dan yang membuat mobil ini sebenarnya memiliki penampilan yang maskulin adalah dimulai dari bagian bumpernya ini dimana di bagian bawahnya sendiri dia dilengkapi dengan skid plate berwarna silver seperti ini yang modelnya terlihat sangat kokoh sekali dengan garis-garis modelnya kayak gini yang membuat memang mobil ini lebih ke arah SUV tapi bicara soal ground clearance-nya mobil ini bisa dikatakan sebenarnya memiliki ground clearance yang belum masuk ke ranah SUV kemudian di bagian kanan ini kirinya sendiri sudah dilengkapi dengan fog lights modelnya membulat seperti ini dan juga model plastik berwarna hitam yang terlihat menominasi di bagian bumper bawahnya ini juga membuat mobil ini memiliki penampilan yang maskulin berbeda jauh dari arah sebagai sebuah MPV untuk mesinnya sendiri sebenarnya Chevrolet Orlando ini punya beberapa pilihan mesin tapi untuk varian yang ada di Indonesia ini hanya ada versi 1800cc 4 silinder berteknologi EcoTek mesin ini mampu menghasilkan tenaga 141 PS dengan torsi 176 Nm dan tenaganya itu disalurkan melalui transmisi otomatis nah percepatan tiptronic jadi ada mode manualnya melalui roda depan jadi mobil ini memang berkonfigurasi front wheel drive untuk penampilan ruang mesinnya bisa dikatakan sebenarnya mesin 1800cc-nya ini terlihat sangat kecil sekali di ruang mesinnya karena bisa dikatakan memang sebenarnya ruang mesinnya ini terlihat sangat lega sekali kemudian untuk sistem pengeremannya dia sebagai standar sudah dilengkapi dengan ABS, IBD serta traction control yang hadir pada mobil ini kemudian untuk selainnya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan pelindung plastik di berbagai bagian yang membuat penampilan ruang mesinnya cukup terlihat sangat rapi di sini namun memang di sisi bagian belakangnya masih terlihat beberapa kabel yang berseliwaran memang dalam keadaan standarnya seperti ini selain itu juga dia dilengkapi dengan peredam di bagian kap mesin di bagian sisi tengahnya yang membuat mobil ini juga memang terlihat sangat rapi sekali di sini nah sekarang kita berada di bagian samping dari Chevrolet Orlando secara penampilan di bagian samping mobil ini sebenarnya memang punya kemaskulinan khas dari sebuah SUV yaitu seperti over fender berwarna hitam kemudian menyambung di bagian bawah dan berlanjut lagi ke bagian fender belakang serta ke bumper belakangnya apalagi ada roof rail di bagian atas seperti ini yang membuat mobil ini sebenarnya layaknya bisa dikatakan sebagai sebuah SUV tapi pada saat Anda melihat ground clearance-nya mobil ini memang bukan masuk dalam segmen SUV karena bisa dikatakan ground clearance-nya terbilang rendah apalagi mulai dari bagian belakangnya ini juga membuat mobil ini memiliki penampilan yang kental sekali sebagai sebuah MPV namun walaupun begitu dia tetap masuk pada saat di bagian samping ini apalagi di bagian depan hingga ke bagian tengah bisa dikatakan juga tetap lagi sebagai sebuah SUV dan itu semua tergantung selera Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah MPV ataupun SUV kemudian ada keunikan pada mobil ini yaitu adalah kaca di bagian pintu depannya di mana disini disediakan sebuah kaca segitiga kecil yang dibatasi dengan sebuah pilar untuk membatasi dengan kaca utamanya di mana kacanya ini sendiri sebenarnya berguna untuk mengurangi gejala blind spot pada mobil ini kemudian untuk kaca spionnya sendiri sebenarnya bisa saya katakan menurut saya kaca spionnya ini memiliki ukuran yang tidak proporsional untuk ukuran mobilnya tapi sebenarnya dengan kaca sebesar ini akan memberikan pandangan yang leluasa untuk mobil di bagian sampingnya pada saat Anda mengemudi kemudian spionnya sendiri sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan secara elektrik dan dia dilengkapi dengan lampu sen LED dan selain itu mobil ini pun juga diberikan sedikit segi kemewahan yaitu adalah sebuah chrome di bagian bawah list kaca seperti ini yang membuat penampilannya terlihat cukup elegan di bagian sampingnya dan perlu Anda ketahui bahwa mobil ini sendiri pun sebenarnya sudah diganti dengan pelak aftermarket karena untuk versi aslinya adalah berwarna silver dengan ukuran 17 inci dan di mana untuk sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang pada saat Anda melihat di bagian belakang dari mobil ini mungkin ada beberapa orang yang bilang bahwa penampilannya sedikit aneh itu dikarenakan lampunya yang ukurannya cukup besar untuk mobil yang sebenarnya punya dimensi di bagian belakangnya ini yang tidak terlalu besar kemudian juga roof railnya yang terus menyambung ke bagian belakang dan itu semua sebenarnya kembali lagi kepada selera Anda soal desainnya dari mobil ini memang dia memiliki lampu dengan ukuran yang cukup besar di mana lampunya masih menggunakan bohlam halogen biasa untuk di bagian belakang mulai dari lampu rem lampu senja kemudian lampu sen dan juga lampu mundurnya yang unik berada di bagian tengah di sisi bumper bawah ini kemudian dilengkapi dengan reflektor di bagian sisi kiri dan kanan dan juga sebuah panel chrome yang ukurannya cukup tebal di sini kemudian di kaca belakangnya sebagai standar sudah dilengkapi dengan defogger dan juga wiper kaca belakang kemudian untuk bumpernya sendiri di sini menampilkan penampilan yang sangat maskulin karena Anda bisa lihat bahwa dia dilengkapi dengan skid plate di bagian bawahnya ini yang cukup mendominasi yang membuat mobil ini sebenarnya tidak terlihat sama sekali sebagai sebuah MPV karena penampilannya bahkan membuat mobil ini terlihat sangat SUV sekali oke dan untuk tailpipe-nya sendiri sebenarnya ini bukan standarnya karena sudah ditambahkan dengan sebuah aksesoris karena sebenarnya tailpipe-nya sendiri tidak seperti ini modelnya dan sebagai standarnya dia sudah dilengkapi dengan 4 sensor parkir di bagian belakang jadi ada 4 buah di sini dan memang dia belum dilengkapi dengan kamera mundur untuk bagasinya sendiri pada saat jok baris ketiga terbuka seperti ini Anda tidak mendapatkan kapasitas bagasi yang sempurna bahkan Anda tidak bisa meletakkan sebuah botol minum galon dengan ukuran standar itu dalam keadaan jok baris ketiga beroperasi seperti ini Anda harus melipat jok baris ketiganya secara otomatis pada saat Anda melipat headrest-nya pun juga akan melipat pada saat dilipat seperti ini Anda mendapatkan kapasitas yang menariknya dia langsung rata dengan lantai bagasinya kemudian di sini pun juga ada sebuah tempat penyimpanan di mana sisi sebelah kanan ini adalah full untuk toolkit dari mobil ini sedangkan di sisi sebelah kiri barulah tempat penyimpanan yang bisa Anda letakkan barang-barang kemudian di sisi kirinya juga ada sebuah tempat penyimpanan terbuka sebelah kanan pun juga begitu tapi tidak terlalu dalam cukup dangkal di sini dan apabila Anda ingin menambahkan lagi kapasitas bagasinya Anda juga dimungkinkan untuk melipat jok baris kedua agar Anda mendapatkan kapasitas yang maksimal nah inilah keadaan pada saat jok baris kedua dilipat hanya satu step saja tanpa perlu ke step kedua dan Anda akan mendapatkan kapasitas bagasi yang sangat maksimal di sini dan juga yang menariknya adalah dia rata dengan lantai bagasi jok baris ketiga dan juga jok baris kedua ini seluruhnya rata dan akan membuat Anda sangat mudah untuk memasukkan barang dengan ukuran besar dan hanya tinggal menggesernya ke bagian ujung kabin saja ya sekarang saya berada di bagian interior dari Chevrolet Orlando ini pertama kali masuk ke dalam mobil ini saya langsung seneng banget melihat bagian dashboardnya karena menurut saya desainnya ini terlihat mewah sekali layaknya mobil-mobil mewah yang mana sebenarnya dia punya campuran kombinasi warna yang unik jadi warna hitam doff kemudian juga ada hitam glossy seperti yang biasa umumnya disebut sebagai black piano di bagian tengahnya ini ada warna silver glossy juga dan ada beberapa sentuhan chrome di beberapa bagian yang tidak berlebihan dan menurut saya sentuhannya ini membuat mobil ini terasa mewah di bagian kabinnya kemudian di bagian konsol tengahnya sendiri dia punya head unit yang modelnya memang terintegrasi dengan sebuah layar yang ukurannya juga cukup besar di sini layar monochrome dengan warna biru di mana di layarnya ini menampilkan beberapa informasi dalam keadaan standby dia menampilkan informasi jam dan juga temperatur udara luar dan di bagian bawahnya ini ada layar di mana head unitnya sendiri sebenarnya juga terintegrasi untuk melakukan setting mobil jadi di sini ada konfigurasinya mulai dari perubahan bahasa kemudian juga pengaturan jam kemudian pengaturan radio pengaturan mobil di sini juga ada di mana ada comfort setting yang bisa Anda atur jadi seperti suara gong kemudian juga pengaturan wiper kaca belakang pada saat Anda masukkan gigi mundur itu bisa diatur di sini kemudian juga ada pengaturan untuk park assist collision detectionnya itu bisa diatur dari sini kemudian ada lagi pengaturan untuk ambient exterior ambient lightningnya itu juga bisa diatur di sini jadi secara durasinya pada saat Anda mematikan mobil itu semuanya diatur di sini kemudian banyak banget yang bisa diatur mulai dari central lock semuanya bisa diatur kemudian power door lock semuanya bisa diatur dari melalui sistem head unit jadi benar-benar canggih kemudian untuk head unitnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan fitur radio pemutar CD AUX dan juga dia memang sayangnya sekali belum ada fitur bluetooth dan pengaturan audionya sendiri pun juga disediakan di sebagian kanan lingkar kemudi ke bagian bawah dari head unit sendiri di sini ada tombol untuk mematikan traction control di bagian tengah ini ada slot Anda untuk memasukkan CD kemudian juga di sebelah kanan ini adalah blank slot jadi tidak ada tombol sama sekali dan di bagian bawah barulah pengontrol untuk AC dimana pengontrolnya ini full digital semuanya menggunakan tombol di bagian tengah sedangkan sisi pinggir kiri kanannya ini barulah model analog untuk pengaturan temperaturnya kemudian di sebelah kanan adalah pengaturan untuk blower AC-nya dan di tengah ini pengaturan untuk arah angin serta di sini ada tombol juga untuk sirkulasi udaranya lanjut dan dia model tuas transmisinya di bagian bawah seperti ini dimana dia sudah dilengkapi dengan sistem kliptronic jadi ada mode manualnya dengan menggeser pada saat di posisi D dan juga bisa diatur maju dan mundur maksud saya maju dan mundurnya untuk menambah dan mengurangi gigi lanjut lagi di bagian bawah di sini ada dua buah cup holder kemudian di sini ada soket 12V di bagian bawah tuas transmisi dan di bagian belakangnya ini ada tempat penyimpanan modelnya slider lanjut ke bagian instrument cluster dimana instrument cluster ini khas banget dari mobil-mobil Chevrolet apalagi kalau Anda sudah pernah lihat juga mobil-mobil Chevrolet seperti Camaro yang modelnya memang mirip seperti ini modelnya full analog di bagian kiri adalah penunjuk untuk putaran mesin sebelah kanan penunjuk speedometer di sisi atas dua penunjuk kecil untuk temperatur mesin dan juga tanki bahan bakar sedangkan di bagian bawahnya ini barulah ada sebuah layar MID dimana berbagai informasi ditampilkan di sini mulai dari posisi tuas transmisi kemudian di bagian paling bawahnya ada odometer dan di bagian tengahnya inilah baru ada penunjuk untuk beberapa bagian contohnya mulai dari kecepatan rata-rata kemudian juga konsumsi bahan bakar secara real time kemudian juga trip meter kemudian juga konsumsi bahan bakar secara rata-rata kemudian juga ada range jadi menunjukkan informasi berapa jarak yang bisa Anda tempuh dari sisa bahan bakar yang ada dan untuk melakukan pengaturan dari MID-nya sendiri ini ada disediakan beberapa tombol di sini ada tombol menu kemudian juga ada tombol untuk slide-nya dimana untuk mengganti informasi pada MID yang dijadikan satu dengan tuas lampu sen dan juga tuas lampu dim yang menyatu di sisi sebelah kiri sedangkan di sebelah kanan adalah tuas untuk wiper kaca depan dan juga wiper kaca belakang yang mana lengkap dengan fitur intermittent dan juga ada pengatur interval waktunya oke lanjut lagi kemudian di bagian sebelah kanan sendiri adalah tombol untuk pengaturan lampu utama dimana disini juga ada tombol untuk menyalakan fog lights dan untuk mengatur cahaya terang redup dari bagian lampu interiornya ini lanjut lagi sekarang ke bagian sebelah kanan di bagian door trim bagian door trim ini punya kualitas material yang baik sama persis seperti bagian dashboard memang sebenarnya dia plastik di bagian sisi atasnya namun berlapis seperti seolah-olah ini seperti material halus kemudian di bagian tengahnya ini juga masih material plastik dan juga barulah ada material empuk itu malah di bagian armrest di sisi kanan ini akan terasa empuk di sini dan juga ada sentuhan warna silver yang mirip seperti silver glossy di bagian dashboardnya dan untuk power window nya sendiri keempatnya sudah dilengkapi dengan fitur full auto dan sekarang kita bicara soal tempat penyimpanan di mana tempat penyimpanan sendiri di sini ada door pocket dengan ukuran cukup besar kemudian di bagian bawah sisi kanan dekat penyetelan lampu ini ada sebuah tempat penyimpanan tertutup kemudian lagi untuk lacinya sendiri dia punya laci yang ukuran cukup besar dan sudah dilengkapi dengan lampu penerangan kemudian sisi atas nah di sisi atas sendiri ini dia sudah dilengkapi dengan cermin tapi sayangnya memang tidak ada lampu penerangannya kemudian di sini ada reading light secara individual sisi kanan sisi kiri dan juga ada cermin untuk memperlihatkan penampilan ke bagian ruang baris kedua serta ke baris ketiga lanjut lagi untuk kaca spionnya sendiri sayangnya memang belum ada fitur auto dimming jadi modelnya masih manual biasa seperti ini masih sangat simple sekali dan sekarang saya bicarakan soal posisi mengobudi posisi mengobudinya di sini posisinya Anda dapat melihat secara baik pandangan ke depan maupun ke samping dan pengaturan jok ini bisa diatur ketinggian dan kerendahannya kemudian pengaturan sudut reclining pengaturan untuk headrest nya bisa ditinggikan dan juga maju dan mundur tidak lupa juga dia juga sudah dilengkapi dengan tilt steering dan juga telescopic nah sekarang saya duduk di baris kedua dari Orlando ini dan di sini kualitas materialnya bisa dikatakan nyaris sama persis seperti di bagian depannya mulai dari bagian door trimnya itu sama persis seperti di bagian depan seluruhnya dan dia juga dilengkapi dengan door pocket yang ukurannya juga hampir sama persis dan saya bilang di bagian belakang ini bagian joknya saya lupa mengatakan bahwa untuk material joknya sendiri memang dalam keadaan standar dia sudah dilengkapi dengan jok berbahan seperti kulit seperti ini yang mana dia juga dengan campuran dua warna jadi ada hitam dan juga abu-abu di bagian tengah yang sama persis seperti di bagian depan dan juga di dashboard kemudian di bagian belakang ini sayangnya mobil ini tidak dilengkapi dengan AC double blower di bagian atas tapi dia dilengkapi dengan AC di bagian tengahnya ini di konsol tengah memang sebenarnya blower akinnya cukup besar dia mengikuti seluruh kontrolnya dari bagian depan kabin jadi Anda tidak bisa mengatur secara terpisah untuk AC di bagian belakang ini dan cukup disayangkan untuk sebuah mobil yang mampu mengangkut tujuh penumbang tidak dilengkapi dengan AC double blower itu adalah akan membuat kurang nyaman untuk penumpang di bagian belakang dan di bagian belakang jok sendiri sudah dilengkapi dengan backseat pocket sebagai standar dia sudah dilengkapi dengan armrest yang dimana di bagian armrestnya sendiri ada dua buah cup holder dengan ukuran berbeda kemudian soket 12V juga hadir di bagian baris kedua di bawah konsol tengah ini dan memang bicara soal posisi duduknya sendiri duduk di bagian belakang ini sebenarnya jok di bagian bawahnya ini saya merasa bahwa terasa sangat empuk disini dan juga dapat menopang kaki secara sempurna menopang paha secara sempurna dan ini adalah posisi pengemudi saya dengan postur badan saya 165 cm anda bisa lihat light roomnya masih sangat lega sekali disini dan saya yakin walaupun postur pengemudi lebih tinggi pun akan memberikan kenyamanan tetap lebih baik di bagian belakang karena kaki pun bisa selonjur ke bagian bawah dari jok baris pertama dan dalam keadaan standar jok bagian tengah ini sandarannya sebenarnya terasa sangat tegak sekali tapi anda dimungkinkan untuk melakukan pengaturan sudut kemiringan sandaran hingga semiring ini dan akan membuat anda terasa nyaman akan saya perlihatkan nah ini baru terasa nyaman disini dan seatbelt 3 titik ini juga hadir untuk 2 orang penumpang di bagian sisi kiri dan kanan untuk di bagian belakang dan penumpang di bagian tengah masih menggunakan seatbelt 2 titik saja oh iya saya juga lupa bilang untuk seatbelt 3 titik di bagian depan ini juga bisa diatur untuk menyesuaikan postur tubuh anda agar anda tetap merasa nyaman pada saat menggunakan seatbelt kemudian di bagian belakang ini anda juga mendapatkan lampu kabin di bagian tengahnya ini dan bisa dikatakan duduk di bagian belakang ini sayangnya memang anda tidak dapat mengatur slider di bagian bawah tapi menurut saya lightroomnya pun lega headroom pun apalagi untuk mengakses ke jok baris ketiga anda hanya tinggal menarik tuas yang berada di bagian sandaran dari jok baris kedua dimana ada 2 kali lipatan agar anda mudah masuk ke baris ketiga dan saya ingin menjelaskan sendiri kalau untuk di baris ketiga sebenarnya mobil ini hanya mampu untuk mengangkut 2 orang penumpang dewasa secara sekaligus tidak bisa untuk 3 orang dan untuk lightroomnya pun juga masih bisa dikatakan cukup untuk di bagian belakang namun untuk cukup disayangkan adalah posisi duduknya sendiri tidak bisa sempurna seperti jok baris kedua karena lantainya yang terasa lebih tinggi jadi pada saat duduk di bagian belakang itu kaki terasa menekuk sekali dan menekan perut akan membuat anda tidak terasa nyaman pada saat melakukan perjalanan jauh ditambah lagi tidak adanya AC di bagian baris ketiga juga akan membuat rasa kenyamanan akan terasa sangat kurang pada saat duduk di baris ketiga nah itulah hal-hal mengenai mobil Chevrolet Orlando seperti ini sedangkan apa aja sih yang harus anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini dan itulah hal-hal yang harus anda perhatikan saat ingin membeli Chevrolet Orlando seperti ini bicara soal beban pajaknya Chevrolet Orlando yang di samping kami ini adalah tahun 2015 dengan beban pajak per tahunnya mencapai 4,9 jutaan untuk wilayah Jakarta dan untuk harga pasarannya sendiri sebenarnya Orlando ini sudah hadir dari tahun 2012 hingga tahun 2018 dengan rentang harga antara 120 jutaan hingga mencapai 180 jutaan tergantung kondisinya unit yang di samping kami ini adalah Orlando yang dijual oleh mobil 19 tahun 2015 dengan odometer mencapai 62 ribu dengan kondisi seperti yang sudah kami perlihatkan sebelumnya dibuka dengan harga 153 juta rupiah jadi begitulah kali ini review mengenai Chevrolet Orlando tahun 2015 ini jangan lupa like video ini jika anda menyukainya serta subscribe ke channel OLX Indonesia main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian anda yang lainnya kemudian main juga ke website kami di news.olx.co.id untuk mencari berita-berita otomotif terkini saat ini terima kasih telah menonton video ini tunggu video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati